Sudah siap? Ribuan peserta antusias mengikuti kegiatan Bayangkara Kartini Run 2024 yang diselenggarakan di Kabupaten Jupara, sukses digelar. Start dimulai dan finish di objek wisata Pantai Kartini ini diikuti 1.542 pelari dan dilepas secara resmi oleh Kapolres Jupara. AKB Wahyu Nukroho Setiawan yang didampingi oleh penjabat Bupati Jupara, Edi Supriyanta. Bayangkara Kartini Run 2024 yang dilaksanakan Polres Jupara ini dibagi menjadi dua kategori yakni 5 km dan 10 km. Diikuti peserta dari berbagai komunitas run di Kabupaten Jupara hingga luar daerah. AKBP Wahyu Nukroho Setiawan mengatakan bahwa event Bayangkara Kartini Run 2024 digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-78 yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Saya terima kasih ke Pak Kapolda, Pak Kapolres dan hari ini kita melaksanakan Bayangkara Kartini 2024 ada dua kategori 5K dan 10K yang luar biasa sekali dilaksanakan. Tingginya animo masyarakat mengikuti kegiatan ini, tak hanya dari kalangan dewasa, anak-anak pun juga ambil bagian dalam memeriahkan kegiatan tersebut. Hal itu membuat pendapatan ekonomi daerah meningkat di berbagai sektor, seperti transportasi, penginapan, kuliner, dan penjualan oleh-oleh khas Jupara. Event Bayangkara Kartini Run ini akan dijadikan agenda tahunan karena mendapat sambutan positif dari masyarakat. Bahkan di tahun mendatang, Bayangkara Kartini Run bisa lebih besar dan melombakan kategori nasional. Tanggapannya dan mungkin apakah ini akan menjadi agenda tahunan? Jadi kegiatan Bayangkara Kartini Run ini setidaknya ada tiga tujuan, yang pertama untuk menyehatkan, menggerakkan masyarakat kita untuk gemar berolahraga, yang kedua kita juga menggerakkan sport turisme di wilayah Jepara, yang ketiga terkait dengan menggiatkan UMKM yang ada di Jepara. Tentunya ini agenda tahun ini kita berharap nanti dari pemindah Jepara bisa dimasukkan dalam agenda rutin tahunan, sehingga pada saat hari Kartini ataupun hari Bayangkara nanti bisa menjadi event-event yang dapat membuat masyarakat berkumpul, berolahraga, dan bergembira bersama. Oke? Yang lain cukup? Atur, Nun. Lebih lanjut, peserta juga disuguhkan dengan pertunjukan seni, seperti penampilan dari grup seni musik Tontek Tradisional Pusaka yang turut memberikan semangat kepada para pelari tersebut. Terima kasih telah menonton! Diелей dan Joy